Sebagian kita sudah tidak seperti yang dahulu. Udah mulai males beribadah. Gak seperti ketika awal-awal hijrah. Awal-awal belajar. Begitu semangatnya dia untuk hadir di majlis ilmu. Begitu semangatnya dia hadir di soft pertama. Bahkan sebelum adhan dikumandangkan. Dia pun sudah hadir. Tapi dengan berjalannya waktu. Ada perubahan. Sebagian kita merasa sudah capek. Banyaknya fitnah. Banyaknya godaan yang membuat sebagian kita gak sabar. Ahibadifillah. Pandemi sudah hampir berlalu. Tapi belum. Karena Ana lihat kita masih wajib pakai masker. Insya Allah. Semoga suatu saat kita mengucapkan selamat tinggal sama masker. Ana juga udah capek pakai masker. Sampai di pesawat Ana suruh pakai masker. Kayak gini pakai masker. Terkadang kalau peramugarinya pergi Ana copot sedikit. Kita capek. Apa yang harus dilakukan? Rasulullah s.a.w. mengatakan. Likulli amalin syirrah wa fatrah. Semua amalannya itu ada masa membaranya. Semangat. Tapi ada masa futur. Masa luiu. Dan sepertinya hampir semua mengalami seperti itu. Karena iman itu memang naik dan turun. Rasulullah s.a.w. Bagaimana Allah menggambarkan perjuangan beliau untuk menegakkan agama Allah ini. Beliau dimaki. Beliau dibuli. Dicelah. Dihina. Alayhi s.a.w. Sampai Allah azza wa jal mengatakan. Walaqad na'alamu Annaka yabiku sadaruka bima ya'kulun. Kami benar-benar tahu bahwasannya dadamu menyempit gara-gara omongan orang-orang itu. Bagaimana tidak? Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Mengajak mereka kepada Allah. Menyeru mereka menuju ke segala kenikmatan. Ke surga Allah azza wa jal. Beliau ditolak. Beliau dilemparin batu. Ucapan-ucapan yang menyakitkan. Bukankah 40 tahun sebelum beliau mengajak mereka kepada Allah. Yang ada di kota Mekah. Itu pujian dan sanjungan buat Nabi Muhammad s.a.w. Al-Amin. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad al-Amin s.a.w. Tokoh-tokoh Quraish. Itu mereka ribau dengan Nabi Muhammad s.a.w. Tapi kemudian terjadi perubahan. Orang kalau biasa hidup dihina dan dibuli biasa. Orang yang biasa hidup di rumahnya tanpa ada lampu dan penerangan. Biasa dia merasakan kegelapan. Tapi tak kalah seorang hidup di rumah yang terang benderang. Tau-tau mati lampunya. Gimana perasaan itu. Dan Allah sebutkan bagaimana kondisi dada Nabi s.a.w. Terus apa yang dilakukan? Berhenti berdakwah? Seperti yang pernah terjadi dengan Nabi Yunus s.a.w. Ketika beliau meninggalkan kaum. Tidak. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya. Ketika kondisimu sulit. Dadamu menyempit. Apa yang harus dilakukan? Salat. Salat. Bertasbih memuji Allah azzawajal. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iza hazzabahu amrun fazia'ilas-salat. Beliau kalau dirundung masalah. Beliau lari kemana? Sebagian kita lari ke hiburan. Handphone-nya menjadi tempat pelarian dia. Mungkin dia menonton hal-hal yang membuat hatinya senang sejenak. Jangan lari ke tempat ini. Lari ke tempat sujud. Wakun minasajidin. Jadilah orang-orang yang terus sujud beribadah kepada Allah azzawajal. Sampai kapan? Terkadang kita berpikir jalan ini panjang dan melelahkan. Sampai kapan kita seperti itu? Hatta ya tiya kali yaqin. Sampai datang kematian kepada Allah. Dan kita tahu syaitan tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Jangan dipikir nih orang-orang yang udah datang ke masjid. Orang-orang yang sudah rajin beribadah. Syaitan putus asa untuk menyesatkan kita. Selama hayat masih dikandung badan. Maka dia akan tetap berusaha menyesatkan diri. Maka diantara doa Nabi s.a.w. mengatakan Wa'a'udzubika an yatakhabbatani syaitan. Andal maut. Ya Allah jangan sampai aku disesatkan sama syaitan. Ketika mati ya Allah. Ketika mati. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakullah wikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih.